Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Ingkang Tansahkullah hormati sohokullah bektosi Panjinanipun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Lanporo habaib, poro alim ulama, poro kiai Sohobudan kesupan kematan Panjinanipun Bapak Haji Ganjar Pranowo Selaku Gubernur Jawa Tengah Utawi Ingkang mewakili Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah Panjinanipun Ingkang Kuloh Hormati Panjinanipun Mas Wali Kota Surakarta Mas Gibran Raka Buming Raka Bapak Wakil Wali Kota Bapak Kapolres, Bapak Dandim Ingkang Tansahkullah Hormati Ketua DPRD, Kota Surakarta, Para Dewan Lanporo tokoh-tokoh masyarakat Ingkang Mboten Saket Kuloh Sebat Setunggal Mbobos Setunggal Alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang indah ini Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh kita semuanya Dan kita dicatat sebagai umatnya Rasulullah SAW yang selalu mahabbah kepada beliau sehingga kita berhak menerima syafaat dari Rasulullah SAW Hadirin wal hadirat rahimahkumullah pada malam hari ini saya didabui oleh Habib Syekh untuk menyampaikan sedikit tentang tausiyah Sebetulnya tugas saya tadi tahlil sudah saya laksanakan tetapi apapun perintah Habib saya samikna wa atokna Karena beliau adalah murabbiruhi wa murabbiruhina guru kita semuanya Apa yang beliau perintahkan kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melaksanakan Para hadirin wal hadirat rahimahkumullah Pernah pada suatu saat itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah Sabdanya Maukah kamu kami beritahu siapa orang yang akan dibebaskan dari api neraka Padahal kita semuanya ini ingin sekali masuk surga dan selamat dari api neraka 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan Barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang akan dibebaskan api neraka Maka lihatlah orang-orang yang berbondong-bondong menuju ke tempat majelis pengajian Malam ini adalah satu bukti bahwa kita ini adalah melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain Kesini tidak ada lain kecuali untuk mencari ilmu Menghadiri majelis-majelis yang baik Majelis-majelis khair Majelis-majelis amal-amal kebaikan Berbondong dengan segala resikonya Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang naik mobil, ada yang berjalan dan lain-lainnya Sampai di tempat semacam ini tempatnya Mungkin ada yang mengalami rekoso dan lain-lainnya Orang-orang yang semacam ini, ini diberi jaminan oleh Allah adalah Diberi jaminan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka Pramilo monggo-monggo kororawus doyo Kulolan panjenas doyo Remen Kalian majelis-majelis ingkang mekatan Menopomaleh sang panitia, ketua panitia Dalam rangka memperingati Setunggalipun piantun ingkang paling mulio Yih menikah proklamator kulolan panjenas doyo Tahlil dan salawat dalam rangka mengenang Bapak proklamator Indonesia Boten Wonton Sanes Kejawi Namung Bapak Insinyur Haji Soekarno Menikah setunggalipun piantun ingkang istimewa Dibanding piantun-piantun sanes Karena yang namanya proklamator hanya satu Tidak mungkin proklamator itu dua atau tiga Proklamator panjenas doyo Bapak Insinyur Haji Soekarno Yang telah berusaha Memberikan kemerdekaan Memerdekakan kulolan panjenas doyo Dari penjajahan Wonton setunggalipun dawuh dipendikaakan Al-Fadlu lil muqtadi Wa in aksanal muqtadi Keutamaan itu bagi orang yang pertama kali Walaupun yang meneruskan itu lebih baik Dan itu sekulolan panjenas doyo menikah Menawi Nerusakan perjuangan ipun piantun Menikah walaupun kita lebih baik Akan tetapi yang namanya keutamaan Itu milik orang yang pertama kali Maka sebaik-baiknya umat Islam Sebaik-baiknya manusia Sebaik-baiknya makhluk Tidak ada lain kecuali Rasulullah S.A.W Mengingat siapa dan bagaimana Rasulullah S.A.W Yang kan tingkatanipun APA Donyo akhirat Boten-wonton piantun Yang kan Sainipun menikah Sami ngaliankan Nabi Muhammad S.A.W Menawi teng Indonesia Orang yang paling baik Adalah proklamator Kulolan panjenas doyo Ikih menikah Bapak Insinyur Haji Soekarno Bapak Insinyur Haji Soekarno Kulolan panjenas doyo Sering mengingat Jasa-jasa ini pun tiang soleh Jasa-jasa ini pun piantun-piantun Yang kan berjasa Kanggi kulolan panjenas doyo Dipun ingat-ingat Sejarah ini pun Kalau Istilah ini pun Kata-kata mutiara dari Bapak Insinyur Haji Soekarno Ini pun apa Jas Jas merah Singkatan dari Jangan Jangan lupa Sejarah Jasa-jasa orang lain Khususipun panjeninanipun Bapak Insinyur Haji Soekarno Yang telah bekerja Berbuat Berusaha semaksimal mungkin Piyih supayani Indonesia menikah Merdikah Pramilo Kalau wawasan dikir tahlil Dan sholawat Diadiahkan kepada Beliau mudah-mudahan Pada malam hari ini Beliau diberi Kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin wal hadirat Rahimakumullah Pramilo Kulolan panjenas doyo Kedah berusaha Monggo Berbuat baik Membuat sejarah Piyih sejarah Awai dewi Jadi Dikenang oleh orang-orang Setelah kita Dikenang yang baik Umpam ini pun Kulolan panjenas doyo Nggak ada majlis Nggak ada majlis Solawat Kadosnya Menikah Panjenani pun Habib Syekh Menikah Sampun Botenamung Tokoh Solo Botenamung Tokoh Jawa Tengah Botenamung Tokoh Indonesia Panjenani pun Ngasko Solawat Pendugi Pondugi Hong Kong Pendugi Pundi-pundi Negara Lain-lain Sampundi pun Jaksolawatan Sarang-sarang Kalian Habib Syekh Kulolan Panjenas doyo Yang pun Tiru-tiru Yang Mekatan Namun Menawi kita Kok Pengen Tiru-tiru Persis Habib Syekh Yang Tengi Linggis Kemampul Anggel Rupanya Ya Wisbedo Suaranya Ya Wisbedo Apa-apanya Wisbedo Sok Kadang Kalau Yang Indonesia Lucu Enten Kalau Suka Ini Gambaran Enten Sedenggalipun Menteri Rawuh Teng Solo Terus Dihibur Dihibur Dandut Dihibur Penyanyi Pertama Ini Masya Allah Wayu Sangat Wayu Kempling Kinjis Kinjis Ini Suaranya Pas-pasan Buatnya Suaranya Suaranya Pasar Kabangan Pasar Kabangan Pasar Kabangan Pasar Seng Ditutuk-tutuk Toko Ember Rupanya Ayu Suaranya Pas-pasan Ini Kutabes Keplok Keplok Seleng Wah Kutuk-kutuk 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 Orang Ngeplok Suaranya Ngeplok Wange Ini Kutuk Indonesia Barampung Penyanyi Kedua Menteri Seng Seng Kedua Suaranya Masya Allah Luar Biasa Wahyu Suaranya Wapik Baga Ini Rupanya Pas-pasan Ya Rapat Ayu Ayu Disawang Ini Marah Kelu Wapik Udah Keplok Keplok Seneng 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 Menteri Melu Keplok RT Melu Keplok Wapik Melu Keplok Senyang Duhur Panggung Melu Keplok Gara Gara Suaranya Api Ini Rupanya Seng Nomor Telu Subhanallah Rupanya Suaranya Masya Wah Suaranya Di rumah Orang Faseh Orang Tartil Rupanya Ya Perteng Pecodok Tetapi Sayang Keple Udah Keplok Plok 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 Lihat Menteri Niki Gumun Tak Tak Kalo Pak RT Pak RT Niku Sinten Pengrupanya Elik Suaranya Elik Kok Dikeplok Pak RT Niku Rado Meringkas Peringis Niku Bujuku Loh Indonesia Dalam Soko Kepal Seperti Skor Tentang Umpamanya Dudu Bojon Pak RT Tentang Hukum kalau Pak Sekdar, ya bisa-bisa kalau Pak Swali, ya waduh Pak suaranya, maksya Allah yang seru ku-seru ku batok, yang mana-mana yang apa-apa, aku ajeng tiru-tiru, aku harus ngingis kemampul, wangil aku gak jadi kerap latihan, kerap latihan akhirnya, aku mumpus, wes, orang mungkin lah aku, berhubung aku orang mungkin seperti beliau aku menggerak daud samikna wa atokna wes prawilong yun ngapunten asring kulah aturakan panjeningan ini menangis sholawatan kerembandu bijiruk ini kuluh, kuluh kuluh baca kuluh buat nanya dibandu bijiruk kuluh incer ni ku tisunin tisunin ku ku incer kuluh cekal, kuluh kantongi terus bengi mante, aku usapkan wajahku disusnya habisnya di raup, aku usapkan raihku usapkan anak-anakku pramilu nyuruhnya pun terus terus mau aku kan mah mirip aku sebab tisu nih, masyarakat jenengan, aku mengerebut tisu nih, aku makanya mengerebut aku mengusapkan berkini, aku tabarukan bilbarakah mulai dulkarin hampir sama, hampir sama cekap samantan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh